Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wabihinasta'in alaumurid dunia wadin Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiayi wa mursalid Wa ala alihi wa sobiya jemain amal ba'du Pada kesempatan ini saya Dr. Astria Sebagai tim kesehatan dan peneliti PNF Ingin berbagi terkait manfaat berpuasa Bagi kesehatan dan mekanisme autofagi Saat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Mewajibkan umat mu'min dan muslim Untuk mengerjakan ibadah puasa Tentunya selain perintah yang harus dikerjakan Tetapi juga sudah pasti ada makna Yang lebih termaktub di dalamnya Meskipun pembuktiannya membutuhkan waktu dan sarana pembuktian Sahabat PNF yang saya hormati Sebagaimana telah disampaikan dalam video-video Skapur Siri PNF sebelumnya Bahwa puasa selain untuk meningkatkan ketakwaan Jika dilakukan dengan benar Ternyata puasa juga memiliki banyak sekali manfaat Bagi kesehatan tubuh kita Tapi bagaimana sih mekanisme puasa bisa meningkatkan kesehatan tubuh Untuk itu pada saat ini saya akan mengulas Bagaimana puasa bisa menyehatkan Terutama pengaruhnya terhadap pengobatan Atau pencegahan terhadap kanker Dalam beberapa tahun belakangan ini Menjadi perbincangan setelah ilmuwan Jepang Profesor Yoshinori Osumi Menerima hadiah Nobel Karena berhasil menjelaskan hubungan antara puasa Dengan suatu proses dalam sel yang disebut dengan autofagy Autofagy berarti memakan diri sendiri Jadi pada saat sel tubuh kita ada yang tua atau rusak Senyawa-senyawa bahan sel atau organel sel Yang masih layak akan digunakan untuk didaur ulang menjadi sel baru Ternyata puasa adalah salah satu metode Untuk membuat sel kita menjadi stres Karena tidak menerima asupan nutrisi Dan mengakibatkan proses autofagy meningkat Proses autofagy dimulai saat sel mengalami stres Yaitu saat tubuh berpuasa selama minimal 12 jam Ketika sel lapar mereka akan mengonsumsi protein-protein Yang ada pada diri mereka sendiri Sebagai bahan bakar untuk energi Agar terus bertahan hidup Tentunya tidak semua senyawa protein bisa digunakan Karena ada sebagian senyawa yang bisa menjadi racun bagi tubuh Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan menginduksi autofagy Proses autofagy ini juga ditentukan oleh gen dari masing-masing tubuh Seperti gen ATG Dalam proses autofagy tubuh kita menghasilkan protein khusus Yang disebut autofagosum Protein ini berfungsi untuk membongkus sel-sel yang rusak Kemudian menghancorkannya Proses pembentukan autofagosum ini sangatlah kompleks Dari proses itulah autofagy mengeliminasi bagian-bagian sel yang rusak Dengan hasil akhirnya sel berkesempatan untuk memperbarui dirinya sendiri Dengan membentuk bagian-bagian yang baru Karena autofagy bisa membentuk sel baru Maka puasa bisa digunakan untuk meningkatkan human growth hormone Atau mencegah penuaan atau aging Sahabat PNF yang terbelajar Akhir-akhir ini banyak riset yang dilakukan untuk mengetahui Manfaat puasa yang dikaitkan dengan autofagy Baik di dalam maupun di luar negeri Dengan menghasilkan berbagai metode puasa autofagy Untuk mengetahui hubungan puasa autofagy dengan kondisi tertentu Maka penelitian dilakukan dengan menggunakan hewan model Atau mikroorganisme model dalam suatu fasilitas yang terukur Banyaknya manfaat dari puasa ini membuat ramai diteliti pada beberapa tahun belakangan ini Antara yeast atau jamur Hewan dan manusia sama-sama mempunyai kemampuan autofagy Tatkala selnya dalam keadaan stres Meskipun gen penghasil autofagy berbeda antar spesies Puasa dan autofagy pada manusia dan hewan model Mempunyai kemiripan hasil Yaitu dapat mengurangi gangguan diabetes Jantung atau kardiovaskular disease Modulasi peradangan Melindungi infeksi Melindungi penyakit gangguan saraf Serta mencegah munculnya kanker Bagaimana hubungan puasa, autofagy, dan pencegahan atau pengobatan terhadap kanker Masih banyak terjadi perbedaan pendapat antara para ahli Situasi ini bisa disadari karena kanker sendiri sangat ditentukan oleh faktor genetik Dari masing-masing penderita kanker Namun demikian, puasa dengan autofaginya bisa digunakan untuk mencegah munculnya kanker Seperti mekanisme yang ada ini Mekanisme puasa mencegah atau mengobati kanker Diawali saat kondisi tumbuh dalam keadaan puasa Bisa menekan jumlah glukosa dan insulin Dan lain-lain Puasa akan meningkatkan autofagi Sehingga sel kanker mengalami apoptosis atau kematian sel Kemudian hancur Puasa akan lebih efektif guna meningkatkan autofagi Bila dibarengi dengan konsumsi rendah karbohidrat Tetapi tinggi lemak dan protein pada saat sahur dan berbuka Seperti konsumsi daging dan telur Sahabat PNF yang dirahmati Allah SWT Melihat manfaatnya, maka puasa telah menjadi tren gaya hidup sehat Yang sedang populer dilakukan di seluruh dunia Tren ini bukan hanya dilakukan oleh para sahabat muslim Tetapi juga oleh saudara kita non muslim dengan berbagai istilah metode Seperti intermittent fasting, water fasting, one meal a day dan masih banyak lagi Sebetulnya ada banyak sekali manfaat dari puasa autofagi ini yang bisa kita ulas Tau gak sih sedikit cerita pengalaman pribadi Saat saya dan suami ikhtiar menjalankan puasa autofagi ini Disertai dengan berorah laga teratur untuk program kehamilan Dan Alhamdulillah setelah istiqomah menjalankan metode ini serama kurang lebih 3 bulan Berat badan jadi turun, menstruasi jadi lancar Dan Alhamdulillah Allah SWT memberikan amanah kepada kami berupa kehamilan Setelah penantian hampir 5,5 tahun Namun tetap perlu diingat bahwa berpuasa harus dilakukan dengan bijaksana Dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing Tidak berlebihan dan tetap memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh Saat sahur dan berbuka agar tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari dehidrasi Qul terjaga Jirap 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati